Kami adalah manusia yang lemah, kami tak dapat berjalan sendiri tanpa engkau, oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami terus memandang kepada Tuhan, Kami terus menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami terus mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, supaya kami tidak mudah jatuh ketika kami menghadapi pergumulan, menghadapi kehidupan di dalam dunia ini, Kami butuh firman-Mu Tuhan, yang akan terus menegukan kami, yang akan terus menolong kami, berjalan di dalam dunia ini, Berkati pembacaan firman-Mu, berkati kami yang akan menyampaikan dan menerjemahkan firman Tuhan di pagi hari ini, Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Sungguh hanya karena anugerah Tuhan Kalau hari ini Saya boleh berada di tempat ini Dan boleh menyampaikan firman Tuhan Hanya berterima kasih kepada Tuhan Untuk semua yang boleh dia kerjakan di dalam kehidupan saya Sudara-sudara mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan Yang pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasalnya yang kedua Yeremia pasalnya yang kedua Ayat yang kelima sampai ayat yang ke tiga belas Kita hanya akan baca dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke tiga belas saja Saya akan membacakan Bagian firman Tuhan ini akan dibacakan pertama di dalam bahasa Mandarin dan kemudian di dalam bahasa Indonesia Saya ingin meneru Saya ingin meneru Berarti Yenri Mishu 2.5 Yerhuwahu Yerhuwahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian para imam tidak lagi bertanya dimanakah Tuhan orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi dan para gembala mendurhaka terhadap aku para nabi berbuat demi baal mereka mengikuti apa yang tidak berguna sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan dan dengan anak cucumu aku akan berbantah menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang kitim dan lihatlah suruhlah orang kekedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna tertegunlah atas hal itu hai langit menggigil dan gemetarlah dengan sangat demikianlah firman Tuhan sebab dua kali umatku berbuat jahat mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air demikian jauh pembacaan firman Tuhan bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan saya yakin kita pernah mendengar atau tahu tentang dengan sebuah pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik saudara makna dari peribahasa ini dapat diartikan sebagai kejadian atau perisiwa yang terjadi di masa lampau yang dialami oleh seseorang dan kemudian dari peristiwa atau kejadian yang dialami itu membuat satu pelajaran bagi seseorang untuk menuju di dalam langkah perjalanan hidup selanjutnya kejadian atau perisiwa yang tidak baik yang tidak menyenangkan akan menjadi peringatan bagi seseorang supaya dia tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari menjadi sebuah peringatan agar supaya dia lebih berhati-hati di dalam bertindak di dalam bertutur kata atau merencanakan dan mempertimbangkan sesuatu untuk dia lakukan di kemudian hari namun sepertinya pepatah ini tidak berlaku bagi bangsa Israel pengalaman hidup jatuh bangun bersama dengan Tuhan sepanjang perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir dari tanah perbudakan sampai hari itu tidak menjadi guru yang terbaik bagi mereka sebab kalau mereka menjadikan pengalaman itu sebagai guru yang terbaik tidak mungkin mereka akan jatuh di dalam kesalahan yang sama namun kasih setia Tuhan kepada bangsa pilihannya itu tidak pernah berakhir dengan sabar Allah terus menantikan pertobatan dari bangsa Israel dengan sabar Allah terus menunggu supaya bangsa Israel kembali kepadanya dan kesabarannya itu dia tunjukkan dengan mengirimkan nabi-nabi memperingatkan mereka di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini Allah mengutus Nabi Yeremia supaya memperingatkan bangsa Israel saudara mengapa Allah harus mengutus kembali Nabi Yeremia di dalam bagian ini kita menemukan ada dua dosa mendasar dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga alam murka dan menyatakan akan memberikan hukuman kepada mereka dosa apa itu saudara yang pertama mereka meninggalkan Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kehidupan kepada mereka saudara bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini menyoroti tentang hubungan antara Allah pencipta langit dan bumi Allah yang mengasihi bangsa dengan bangsa Israel saudara hubungan yang tadinya harmonis antara Allah dan umat pilihannya menjadi tidak harmonis lagi ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan yang mengasihi mereka dan Allah menyatakan kekecewaannya terhadap bangsa pilihannya betapa mudahnya bangsa Israel menduakan Tuhan dalam kehidupan mereka saudara-saudara yang dikasih Tuhan mereka meninggalkan Tuhan satu-satunya sumber air hidup yang dapat memberikan hidup yang berkelimpahan dan hidup yang sejati mereka meninggalkan Tuhan yang sudah menuntun mereka memelihara mereka dan menyertai mereka bahkan menyediakan segala kebutuhan hidup mereka sepanjang perjalanan mereka segera melalui Nabi Yeremia Allah mengingatkan akan hubungan kasih yang terjalin dalam peristiwa mulai dari pembebasan di tanah Mesir dan pemeliharannya atas mereka di dalam pengembaraan di padang gurun yang tanus yang dilakukan oleh bangsa Israel seperti pepatah yang mengatakan kacang lupa akan kulitnya atau sama dengan air susu dibalas dengan air tubuh mereka lupa semua yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka sepanjang perjalanan mereka mereka lupa kepada mana yang disediakan Tuhan setiap pagi ketika mereka bangun mereka lupa dengan tiang awan dan tiang api yang senantiasa menyertai mereka pagi dan malam mereka meninggalkan Allah yang adalah sumber kehidupan mereka mereka meninggalkan Allah yang begitu mengasihi mereka dan yang lebih parahnya lagi saudara dikatakan di dalam bagian ini adalah para imam dan nabi sebagai pemimpin mereka melakukan juga hal yang sama seharusnya mereka menjadi pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi umat Allah seharusnya mereka lah yang mengingatkan bangsa Israel supaya berjalan di jalan Tuhan yang benar sebagaimana Musa ketika memimpin bangsa Israel sekarang kita masih ingat khotbah dari saudara Caca Teresa pada waktu yang lalu Musa menolak bahkan ketika Tuhan bilang Tuhan akan memberikan malaikat untuk menonton mereka bagi Musa yang terbaik adalah ketika Allah sendiri yang menonton mereka seharusnya itu yang dilakukan oleh para nabi dan para imam tetapi mereka tidak melakukannya bahkan mereka melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh bangsa Israel saudara bagaimana dengan kita kita tidak pernah imun dari yang namanya masalah adakah saat ini kita mengalami pergumulan yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan dan adakah kita sungguh-sungguh benar-benar mau mencari dia adakah kita sungguh-sungguh mau bergantung sepenuhnya kepada Allah ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah di dalam kehidupan kita ataukah malah kita berpikir bahwa Allah sebenarnya tidak peduli dengan kita bukankah kita seringkali mendengar atau mungkin tanpa kita sadar kita sering mengeluh di hadapan Tuhan ketika ada masalah satu bulan dua bulan satu tahun dua tahun Allah tidak menjawab permohonan doa kita kita mulai kecewa dengan Allah kita merasa Allah tidak peduli dengan kita apakah ketika kita mengalami masalah kasih setia Tuhan berkurang dari kehidupan kita apakah ketika kita mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita berkat-berkat Tuhan berkurang dari kehidupan kita saudara pernahkah kita berpikir dan kemudian kita berjanji benar-benar di hadapan Tuhan seandainya Tuhan mengizinkan saya mengalami keterburukan di dalam kehidupan saya baik keterburukan itu terjadi karena perbuatan saya akibat yang saya lakukan maupun benar-benar Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita apakah membuat iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan dan kemudian kita berjanji bahwa kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi sampai kehidupan kita berakhir di tengah-tengah dunia ini saudara mari kita belajar lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan terus mengingat kasih Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya di dalam kehidupan kita saudara yang kedua yang dilakukan bangsa Israel yang membuat Allah murka adalah mereka mencari hidup dan kesenangan di dalam pemujaan berhala saudara salah satu kebenaran yang pertama kali muncul di dalam Alkitab yang Allah beritahukan kepada bangsa Israel ketika mereka akan menuju tanah perjanjian dia memberitahukan satu pernyataan penting yang seharusnya diingat oleh bangsa Israel pernyataan itu adalah bahwa dia adalah Allah yang cemburu dan kecemburuan Allah itu dinyatakan di dalam dua sisi di satu sisi dipicu oleh penyembahan berhala dan di sisi lain Allah ingin supaya umatnya tahu bahwa dia adalah Allah kudus dan dia menuntut supaya umatnya itu juga kudus itulah sebabnya peringatan yang pertama kali ditulis di dalam hukum Tuhan itu adalah jangan ada padamu ilah lain di hadapan setelah kalau kita baca di dalam keluaran pasal yang ke-20 Allah memperkenalkan dirinya kepada umatnya sebagai Allahmu akulah Tuhan Allahmu hal ini menunjukkan adanya hubungan khusus antara Allah dan bangsa Israel hubungan ini sering disebutkan sebagai hukuman hubungan perkawinan Allah adalah suami dan umat Allah adalah istri Allah adalah mempelai pria dan umatnya adalah mempelai wanita saudara sebagai mempelai pria ala cemburu kalau mempelai wanitanya itu berselingkuh saudara perintah ini begitu serius dinyatakan oleh Allah Matthew Henry menjelaskan bahwa kecemburuan Allah itu jelas berbeda dengan cemburu yang dilakukan oleh manusia karena kecemburuan Allah menandakan suatu emosi yang positif untuk melindungi umatnya sebagai milik satu-satunya hal ini menandakan betapa intimnya hubungan antara Allah dengan umat pilihannya Allah sangat peduli dengan umatnya ia tidak setuju terhadap penyembah berhala dan semua penyembahan yang tidak benar ia tersinggung ia cemburu terhadap para penyembah berhala dan ia benci setiap hal dalam penyembahan yang kelihatannya atau mengarah kepada penyembahan berhala itulah sebabnya mengapa Allah mendeklarasikan bahwa dia adalah Allah yang cemburu namun meskipun Allah dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah Allah yang cemburu dan dengan keras mengatakan bahwa dia akan menghukum orang-orang yang berselingkuh dalam tanda kutip berselingkuh dengan ilah-ilah palsu di dalam keluaran 20 ayat yang kelima diungkapkan apa hukuman yang akan diberikan kepada orang yang berselingkuh itu disitu dikatakan bahwa Allah akan membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya sampai keturunan yang ketiga dan keempat kepada orang-orang yang membenci dia dia begitu kerasnya sampai dia harus mengungkapkan hukuman yang akan diberikan kepada orang yang seperti itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan betapa murkanya Allah melihat perbuatan umat pilihan yang dikasihnya itu bukan cuma satu kali, dua kali tapi berkali-kali mereka melakukan kesalahan yang sama dan kegetiran hati Allah kecemburuan hati Allah diungkapkan di dalam ayat yang kelima yang kita baca saudara disitu dikatakan apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesiasiaan sampai mereka menjadi sia-sia Allah cemburu Allah sakit hatinya ketika mengetahui umatnya menduakan dia dan kegetiran hati Allah ini diungkapkan dengan membandingkan kelakuan umatnya dengan bangsa-bangsa yang lain saudara di dalam ayat yang ke-11 Allah mengungkapkan kegetiran hatinya itu pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna saudara Allah marah mengapa umatnya yang sudah jelas-jelas tahu tentang dia harus menukarkan dia dengan Allah yang tidak berguna sebenarnya satu kali ada seorang anak yang sudah percaya Tuhan namun kedua orang tuanya itu belum percaya di rumahnya dia itu orang tuanya membuat satu ruangan khusus untuk tempat mereka sembahyang ada banyak sekali patung-patung yang ditaruh di ruangan itu dan setiap kali ayahnya khususnya yang paling setia untuk memberi makan patung-patungnya satu kali dia dan istrinya berencana untuk keluar kota untuk waktu yang cukup panjang sebelum berangkat seperti biasa dia sudah taruh makanan-makanan di depan patung-patungnya dan kemudian dia berpesan kepada anaknya supaya memberi makan patung-patungnya itu setiap hari setelah kedua orang tuanya pergi anak itu jadi bingung karena dia tahu dia sudah percaya Tuhan dia tidak ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya tapi dia juga takut kalau dia harus melanggar perintah ayahnya dia berdoa terus Tuhan bagaimana supaya saya tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya dan ayahnya tidak marah dan dia menemukan akal singkat cerita ayah dan ibunya pulang saudara seperti biasa pertama-tama yang dilakukan ayahnya itu masuk ke ruangan khusus itu betapa terkejutnya ayahnya ketika dia melihat semua yang ada di ruangan itu kacau balau makanan-makanan semua berhamburan dan lebih marah dan kagetnya ketika dia melihat patung-patungnya itu sudah terbalik-balik ada yang putus tangannya ada yang sudah putus kepalanya dan lain sebagainya cepat-cepat dia panggil anaknya apa yang terjadi apa yang kamu lakukan dengan patung-patungku ini saudara anaknya agak takut-takut tapi dengan sedikit tenang kemudian dia menjawab ayahnya ayah saya baru tahu ternyata patung-patung itu rakus dan egois begitu saya menaruh makanan-makanan di depan mereka mereka segera menyerbu makanan-makanan itu dan bahkan untuk mendapatkan makanan yang mereka sukai mereka sampai harus berkelahi satu dengan yang lain dan akibatnya seperti yang ayah lihat itu semua karena perbuatan mereka mendengarkan cerita dari ayahnya ini anaknya ini ayahnya langsung berkata bohong bagaimana mungkin mereka bisa berkelahi bagaimana mungkin mereka bisa melakukan semuanya ini selama ini ayah tidak pernah melihat mereka mengambil makanan dan menyuap makanan itu ke mulut mereka apalagi sampai mereka harus berkelahi dan anaknya kemudian berkata ayah seharusnya ayah sudah tahu dari awal seharusnya ayah yang ayah lakukan ini adalah tidak benar seharusnya ayah tahu apa yang ayah lakukan selama ini sia-sia ayah sudah tahu bahwa untuk mengambil makanan dan menyuapkan makanan itu ke mulutnya patung-patung ini tidak bisa jangankan untuk menolong ayah menolong dirinya sendiri saja dia tidak bisa patung-patung ini tidak bisa ayah andalkan secara yang dikasih Tuhan mungkin seperti ini gambaran kebodohan yang dilakukan oleh bangsa Israel mereka menukar Allah pencipta langit dan bumi mereka menukar Allah yang jelas-jelas mereka alami mereka tahu bagaimana sudah menolong mereka selama ini mereka sudah melihat bagaimana Allah menuntun mereka dengan luar biasa dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan namun mereka menukar Allah mereka yang hidup yang menuntun mereka dengan ilah-ilah yang tidak mampu berbuat apa-apa untuk itulah Allah harus mengutus kembali Nabi Iremia untuk mengingatkan mereka Yeremia diperintahkan Tuhan menegur umat Israel yang telah meninggalkan kasihnya yang mula-mula kepada Tuhan dan berpaling kepada ilah lain melalui Nabi Iremia Allah mengingatkan umatnya bahwa apa yang mereka lakukan itu sia-sia apa yang mereka lakukan dengan mengandalkan ilah-ilah itu tidak ada gunanya ilah-ilah itu tidak mampu untuk menolong mereka ilah-ilah itu atau dewa-dewa itu sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka saudara Nabi Iremia harus berkotbah dengan keras pada zaman itu karena bangsa Israel sudah keterlaluan mereka sangat merendahkan Allah mereka telah menduakan Allah di dalam hati mereka saudara bahkan bangsa yang menyembah Allah yang sebenarnya bukan Allah dikatakan bisa lebih setia daripada mereka yang tahu bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang hidup mereka tidak pernah ditemukan ada bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel yang menyembah Allah kemudian mereka beralih menyembah kepada Allah yang hidup mereka begitu setia meskipun mereka sendiri tahu bahwa ilah-ilah itu tidak bisa menolong mereka berbanding terbalik dengan orang Israel yang benar-benar telah merasakan perbuatan Tuhan kepada mereka tapi mereka menduakan Tuhan saudara yang dikasih Tuhan bagaimana dengan zaman kita sekarang ini menurut Anda apakah masih ada orang-orang di zaman ini yang mengkhianati Allah saudara hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu apakah masih ada orang di zaman ini yang mengkhianati Allah mungkin ada orang-orang Kristen atau diantara kita disini yang tidak pernah terang-terangan menolak atau mengkhianati Allah di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari sepertinya mereka menyembah Allah dengan benar sepertinya mereka benar-benar menyembah Allah karena setiap saat kita melihat atau mereka itu datang beribadah dengan rajinnya di gereja tetapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Allah apakah kita sungguh-sungguh menyembah Allah kalau hanya sekedar kita datang beribadah dan ketika kita pulang kita tidak melakukan apa-apa kita tidak pernah membaca Alkitab ketika berdoa kita malu orang lain melihat kita berdoa bahkan ada orang Kristen yang hidupnya dari hari Senin sampai hari Sabtu menipu orang lain dan hari Minggu pun mereka menipu Allah menipu Allah dengan kemunafikan yang mereka lakukan sedara menjadi seorang Kristen yang bersejati bukan soal KTP atau terbatas kepada ritual keagamaan belaka tetapi menjadi seorang Kristen adalah bagaimana dia memperhatikan relasi pribadinya dia dengan Allah yang mengasihi dia sedara dewasa ini kita menghadapi banyak sekali tantangan yang serupa yang dihadapi oleh orang Israel masyarakat modern pada saat ini begitu banyak mengidolakan sesuatu atau seseorang banyak orang mengidolakan uang artis dan lain sebagainya banyak orang begitu mengidolakan bintang olahraga dan lain sebagainya tidak heran sedara kalau ada idola mereka yang meninggal mereka pun ikut bersedih teman-teman di dalam kedukaan karena idola mereka itu mati sedara ingat beberapa diantaranya berpotensi menjadi perhatian utama dari orang-orang khususnya juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan sedara memupuk persahabatan dengan orang yang tidak mengasihi Allah dapat merusak kerohanian kita seperti bangsa Israel ketika mereka memasuk tanah keanaan Allah menyuruh mereka untuk membasmi semua orang-orang yang ada di sekeliling mereka yang tidak mengenal Allah tapi mereka tidak pernah melakukan perintah Allah dengan benar mereka malah menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka yang tidak mengenal Allah dan akibatnya itu membawa mereka kepada penyembahan berhala sedara mari kita tetap puas pada jangan pernah merasa bahwa diri kita ini kuat iman kita kuat kita tidak mungkin akan jatuh di dalam hal yang sama seperti dilakukan oleh bangsa Israel kita tidak mungkin mengkhianati Tuhan segala firman Tuhan katakan iblis ada di sekeliling kita dan dia siap untuk menerkam kita ketika kita lengah dia siap menerkam kita kapan saja bahkan iblis bisa menjatuhkan kita dengan hal-hal yang kelihatannya seperti rohani kalau kita tidak benar-benar waspada maka kita akan mudah jatuh di dalam dosa selalu terlalu banyak contoh di sekeliling kita orang-orang yang tadinya setia bahkan ada hamba Tuhan yang sampai kemudian meninggalkan Tuhan bukan hanya karena ada banyak pergumulan yang terjadi tapi ketika mereka berada di atas mereka kemudian jatuh dan meninggalkan Tuhan sedara yang dikasih Tuhan karena itu marilah kita selalu hidup dekat dengan Tuhan andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita karena hanya dia satu-satunya yang dapat diandalkan bergantung sepenuhnya kepada dia sedara pengalaman saya selama beberapa bulan ini membawa saya benar-benar menikmati satu pengalaman rohani bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Allah saudara ketika saya mencoba mencari pertolongan kepada orang-orang yang saya pikir mereka mampu bisa menolong saya tapi ternyata saudara justru mereka tidak melakukan apa-apa dan saya tahu bukan karena mereka tidak mau menolong saya tapi itulah manusia dia banyak kekurangan dia banyak kelemahan dia mungkin lupa atau mungkin dia tidak mampu tapi dia tidak mau memberitahukan kepada Tuhan karena dia tidak mau memberitahukan kepada Tuhan sedara ketika saya benar-benar cuma bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sedara dia menunjukkan kepada saya bagaimana perbuatannya luar biasa dia menunjukkan kepada saya seperti Pembiming katakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya sedara biarlah kita juga boleh mengalami pengalaman iman yang sama sungguh-sungguh bergantung kepada Allah sungguh-sungguh hanya mengandalkan dia satu-satunya yang bisa menolong kita dari segala pergumulan kita ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan kita bisa menikmati kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita sedara mari kita tundukkan kepala saya mengajak kita sebelumnya menaikan satu pujian satu-satunya yang kuandalkan moment change time show what we eat the way call engkau Tuhan yang setia satu-satunya yang kuandalkan 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 kuandalkan satu-satunya yang 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 kuandalkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena suami atau istri kita selingkuh. Kita pernah berdoa meminta Tuhan menjawab doa-doa kita. Ketika anak-anak kita terlibat di dalam hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan ketika perekonomian kita hancur. Meminta Tuhan supaya menolong kita. Dan mungkin sampai saat ini sepertinya Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Sudara masihkah kita percaya bahwa dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Tidak ada yang lain. Dan kita tidak pernah bermaksud mencari yang lain untuk menjadi penolong kita. Sudara pagi hari ini Tuhan masih mau menyapa Sudara. Dia mengasihi Sudara dan sayang. Dia tahu pergumulan kita lebih daripada kita sendiri tahu pergumulan. Mari kita katakan kepada Tuhan. Dengan kata-kata mungkin di dalam hati kita. Orang-orang terdekat kita mungkin tidak mampu menolong kita. Tidak mampu mengerti apa yang kita alami saat ini. Tapi Tuhan mengerti. Apa yang kita perlukan. Mari selalu andalkan Tuhan. Jangan pernah berniat meninggalkan Tuhan. Bahkan jangan pernah berniat untuk beralih dari Tuhan. Jangan pernah berniat untuk mengakhiri hidup Sudara. Harinya gara-gara pergumulan yang berat. Mari katakan kepada Tuhan. Dia satu-satunya yang bisa kita andai. Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati firmanmu. Firman Tuhan yang boleh menegur kami. Firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Bahkan firman Tuhan yang masih memberikan kami pengharapan. Bahwa engkau adalah satu-satunya Allah yang dapat diandalkan. Engkau tidak mau kami jatuh di dalam dosa. Engkau tidak mau kami menduakan Tuhan. Tuhan pegang tangan kami. Karena kami hampir bahkan mungkin sudah putus asa. Tolong kami Tuhan. Peluk kami Tuhan. Biar kami boleh mengingat kembali. Bokasi setia Tuhan tidak pernah kurang di dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat Tuhan. Senandiasa masih Tuhan berikan sampai hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan. Untuk semua yang baik yang kau lakukan kepada kami. Dan ampuni kami. Kalau kami sudah merancangkan sesuatu yang jahat terhadap engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Setelah saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menuliskan sesuatu di buku catatan kotbah saya. Apa yang saya dapatkan. Dan apa yang akan saya lakukan setelah ini. Saya kembalikan.